Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Robisrohli Sodri, Wayasirli Amri, Wahlul Uqdata, Milisani, Yafkohu Kouli Selamat sore Pemirsa Setia Mualafa Sifana Channel Waalaikumsalam Untuk Ukti Natalia Iryani Terima kasih sudah hadir Sore hari ini saya Kembali hadir ya Ihwan Vila Saya hari ini ingin Sebenarnya ingin sekedar mengkaji sih ya Mengkaji dari yang sering kita Pertanyakan mengenai dari Kata Allah dan kata Rasul itu Dari mana gitu ya asal bahasanya ya Dan saya menampilkan narasumber Untuk membahas ini Beliau adalah salah satu pengajar Di Yayasan Pembina Mu'alaf At-Tauhid Dan juga lulusan dari Universitas Al-Azhar Cairo ya Saya tampilkan saja ke stage Beliau adalah Aki Moreh Reski Saya tampilkan dulu ya Ihwan Vila Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Aki Moreh Reski Selamat sore Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore Ibu Sifana Aduh senang hati sekali ini Diajak kesini Iya saya Sebenarnya saya ini apa Ingin berbincang-bincang sih Udah lama ya Cuman belum ada kesempatan Karena saya sempat Kesulitan nyari kontaknya Ini nih Aki Reski nih Jadi saya kebetulan Pas nemu di grup Ya udah dah Saya japri aja dah Siapa tau Ya kan ada waktu gitu Kita bisa sharing-sharing Jadi Gini nih Aki Reski Jadi kita semua ini masih awam ya Mengenai apa yang ada di Mengenai kata-kata yang Yang sering diperbincangkan gitu Maksudnya kata Allah Kata Rasul Yang dari kitab umat sebelah itu ya Jadi Saya kan ini kan Kalau Aki ini punya pengetahuan lah ya Di bidang tekstual seperti itu ya Dari kata-kata aslinya Tekst originalnya Saya ingin Ingin apa sih Belajarlah gitu ya Menimba ilmu nih Karena saya kan masih minim juga ilmunya Mengenai Seperti itu gitu kan Kata-kata asli dari Kitab suci umat sebelah gitu Kalau menurut Aki sendiri Bagaimana itu Penjelasan dari Kata Allah Kata Rasul gitu Pertama Enaknya kita bahas Kata Allah dulu ya Satu-satu Kata Allah dulu Kata Allah Kalau kita menggunakan Perspektif di dalam Islam Itu Ada Dua Apa namanya Dua penjelasan Dua pendapat Para ulama Yang ahli di bidang Kata ya Khususnya Ada yang berpendapat Bahwa Allah itu Merupakan Bahasa Arab Yang di Apa namanya Yang diambil Dari dua kata Yang disatukan Kata Al Dengan kata Ilah Jadi Al-ilah Itu pendapat Yang pertama Pendapat yang kedua Ada yang berpendapat juga Kata Allah ini Adalah kata Yang netabene Bukan Aribah Tapi Musta'ribah Apa itu Musta'ribah Musta'ribah itu Yang di luar Arab Namun di Arabkan Seperti itu Nah Disini Ada Keunikan Keyunikan Sendiri Dari kata Allah itu sendiri Sebelum saya jelaskan Lebih lanjut ya Ada sisi unik Uniknya dimana Uniknya ini Kalau kita melihat Teks Arab Ya Semuanya Apalagi kalau kita Pakaikan Tajwid Gitu kan Ketika kita Misalkan Ada huruf Kaf Huruf Nun Lalu ada Tahnya semua Di atas Kita akan baca Kana Nggak dibaca Kono Kayak Gracia Pelo Nggak Kana dibacanya Gitu kan Busi Pana Ketawa Ketawa berarti tau nih Berarti tau masalahnya Kalau Busi Pana Kalau ada Dia bacanya apa? Kalau yang gak tau harap Ya tetep aja kana Karena nun itu gak pernah Kecuali dia pakenya Dibaca kono gitu kan Kayaknya kalau ada jumpa dia Saya salaminnya salam kono-kono gitu kan Tapi memang yang unik sendiri Kalau dari kata Allah gitu loh Kenapa uniknya saya bilang unik Kata Allah ini Tidak mengikuti tajwid gitu loh Vokalnya ini tidak mengikuti tajwid Walaupun tertulisnya alif lam lam ha Menggunakan apa namanya Menggunakan vokal A ya Tapi dia tidak dibaca akhirannya vokal A Tapi vokalnya lebih ke O A Allah Nah kayak gitu ya Padahal secara hukum tajwid Vokalnya itu dia A Tuh kan Kecenderungannya Tapi untuk khusus untuk Allah Dia lebih ke O Vokalnya tidak ke A Nah menariknya seperti ini Tapi kalau misalkan seperti yang Disebut apa ya Oleh Inyo Manis ya Kono itu kan Huruf kaf ketemu Nun Lalu pakai fatah semua Tidak pernah bisa jadi Kono Maupun di gimana-gimana Itu dialek dari mana Itu Kono Ciptaan dia sendiri Ya Intinya gini lah Saya juga salami sama Pak Bambang Nursena ya Pak Bambang Nursena kan gurunya Inyo Manis atau Grescia Pelo Saya kalau jadi Bambang Nursena Udah saya coret itu orang satu Udah daftar murid saya gitu Malu-maluin soalnya Saya ingin sedikit menjelaskan juga Terkait tadi dua pendapat tadi ya Ada yang berkata bahwa Allah itu dari bahasa Arab Memang berasal dari bahasa Arab Dari dua kata Al dan Ilah Gitu kan Lalu yang kedua Terkait Bahasa non-Arab Yang diserap ke dalam Arab Jadi konteksnya Musta'ribah Bukan Aribah dia Nah akan tetapi gini Kalau misalkan kita menggunakan pendapat Yang pertama Allah itu ialah dari kata Dalam bahasa Arab Dari dua kata Al dan Ilah Al-Ilah Gitu kan Nah ini agak tabrakan sama Disiplin ilmu Filologi Yang mempelajari teks Dan juga perubahan Teks dan juga perubahan Sebuah kata Nah kenapa saya Saya bilang Saya bilang tabrakan Karena dalam filologi itu Dipahami Sebuah kata itu Tidak muncul di ruang hampa Gitu loh Bu Sifana Jadi ada cikal bakal Ada sebab Musababnya Kenapa itu ada Ketika itu Gitu loh Nah Ketika ada kata Al-Ilah Dilebur jadi satu Menjadi Allah Maka bisa dikatakan Kata tersebut Mengalami evolusi Berevolusi Dari yang tadinya Dua kata Dilebur jadi satu Maka berevolusi Jadilah kata Allah Nah Teorinya juga Ketika sebuah kata Berevolusi Maka kata yang sebelumnya Sebelum evolusinya Formulanya tadi Maka itu harusnya Sudah hilang Sudah tidak dipakai lagi Tapi pada faktanya Sampai ada kata Allah Kita semua sudah tahu Kata Allah Baik itu Kristen Baik itu Kristen Timur Tengah Orang Islam Apalagi Orang Yahudi Timur Tengah Mengenal kata Allah Tapi semua Tiga agama tadi Yang ada di Timur Tengah Masih menggunakan Kata dalam kata-katanya Al-ilah 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 Dan Al-ilah Jadi dari sini Bisa dibilang Terbantah bahwa Kata Allah Itu adalah Dari dua kata Al dan ilah Karena kenapa Itu tidak berevolusi Kalau tidak berevolusi Maka Kata al-ilahnya ini Sudah tidak dipakai lagi Kan seperti itu Seperti contoh Analoginya Saya geser sedikit Ke biologi ya Biar mudah dipahami Anggaplah misalkan Dinosaurus Yang ada Apa namanya Yang ada culanya itu Dulunya itu Ya Nenek moyangnya gajah Ketika dia berevolusi Jadi gajah Maka dinosaurus Yang tersebut hilang Iya kan Karena sudah berevolusi Jadi gajah Begitupun juga kata Teorinya seperti itu Ketika ada kata Allah Itu adalah evolusi Dari kata Al dan ilah Al-ilah Maka harusnya Al-ilahnya sudah tidak ada Sudah tidak digunakan lagi Tapi faktanya Sampai hari ini Masih dipergunakan Kata al-ilah itu Maka agaknya kita Tidak bisa tuh Ambil itu Karena tidak bisa Dipertanggungjawabkan Secara ilmiah Saya disini tidak berbicara Doktrinal Tapi secara ilmiah Kita kesampingkan Tapi kalau misalkan Kita mau ngomong Allah Itu diambil dari Kata non-Arab Yang di Arabkan Atau musta'ribah Itu bisa dipertanggungjawabkan Karena kenapa Dalam bahasa Yang sebelum Arab Sebelum Aribah Bahasa Ibrani Ada Eloah Agak mirip Eloah Dari Eloah ini Bergeser sedikit Dialeknya Menjadi Allah Nah ini bisa dipertanggungjawabkan Secara filologi Seperti itu Akan tetapi Kalau Misalkan Apa namanya Misalkan Saya apa ya Saya mau mengikuti Yang Al-ilah Gitu kan Itu tidak bisa Dipertanggungjawabkan Secara Gramatikal Secara Filologi Itu yang jadi masalahnya Nah Seringkali Yang jadi persoalan Gini Yang jadi persoalan Ketika kita ngomongin Allah Gitu kan Atau A L L L A H Allah Gitu kan Atau Alif Lam Lam H Dalam bahasa Arabnya Nah Kalau kita bicara Siapa yang paling berhak Memang Ini agak Complicated Masalahnya kenapa Agak complicated Memang Kalau kita bicara Secara ilmiah Saya sendiri Walaupun saya seorang muslim Saya tidak menampik Memang kata Allah Itu lebih dulu Dipakai oleh orang Kristen Ketimbang orang Islam Karena kenapa Islam muncul setelah Eksistensi Kristen Iya kan Kristen-Kristen di Murtengah Itu sudah menggunakan Kata Allah Sebelum ada Eksis Islam di Arab Kita gak bisa Pungkiri sejarah itu Gitu kan Secara objektif Saya katakan demikian Akan tetapi Ini akan tetapi Ada tapinya Ini disini Sering gak Bu Sivana Mendengar Dalih Dari saudara-saudara Kristen Yang di Indonesia Kalau dipersoalkan Kata Allah Allah itu bukan Milik orang Islam Karena kenapa Orang Kristen di Arab Itu sudah lebih dulu Kata Allah Sering gak ibu Mendengar hujah itu Saya mau tanya dulu Sering Sering ya Sering ya Nah Yang jadi masalah Bu Kalau kita bicara Ke Kristenan Kristen itu Ada dua Qiblat yang terbesar Satu gereja Barat Kedua gereja Timur Iya kan Nah Kalau kita bicara Yang di Arab Berarti ini Qiblatnya gereja Timur Iya kan Antara gereja Barat dengan Gereja Timur Itu memiliki Pemahaman yang Berbeda terkait Memaknai Apa itu Allah Dan ini saya bisa Buktikan dokumennya Nanti biar lebih detailnya Bisa di channel Iwan Vilah Semua ya Iwan Vilah Channelnya Bu Sifana Bisa Nanti melihatnya Di channel saya Di Lentera Rohani Channel saya Sudah Taruh juga Dengan dokumen-dokumennya Di sana Nah Terkait Kata Allah Dalam Pemahaman Orang Kristen Jawa Barat Dengan gereja Timur Ini Tidaklah sama Nah Sedangkan di Indonesia Ini kiblatnya Kemana Mayoritas Umumnya Kristen Indonesia Itu berkiblat Pada gereja Barat Nah Jadi tentu Pemahamannya Tidak akan sama Dengan gereja Timur Lalu Apa perbedaannya Nah Perbedaannya disini Yang paling frontal Kalau kata saya Kalau orang Kristen Di Indonesia Yang notabene Mengacu kepada Gereja Barat Dia mengatakan Bahwa Allah Atau Allah Yang mereka sebut Allah ya Allah ini Merupakan Sebuah Generic name Bukan proper name Bukan nama pribadi Tapi sebuah gelar Iya kan Sebuah gelar Lalu Ketika ada Nama Allah Allah Di dalam Alkitab mereka Lalu kita protes Nah Mereka ini Mendadak Mendompleng Kristen Arab Di Arab Lebih duluan Pakat Allah Nah Yang jadi permasalahan Kamu kalau mau mengklaim Dari Kristen Arab Kamu pemahamannya Sama gak dengan Kristen Arab Terkait kata Allah itu Ternyata beda Gitu loh Kristen Arab Menganggap Bahwa Allah Itu bukanlah Sebuah generic name Tapi proper name Sebuah nama Nama pribadi Nah Ini bisa dibuktikan Dimana Saya gak asal ngomong Nah buat saudara-saudara Juga disini Kalau ada yang menyaksikan Ada yang dari kalangan Kristen Gak setuju dengan saya Ingin menguji Apa yang Saya katakan Benar atau tidak Saya harankan Satu referensi Buat saudara-saudara Kristen Beli kamus Namanya Al-Munjid Kamus Al-Munjid Kamus Al-Munjid ini Walaupun kamus Bahasa Arab Itu yang buat Bukan orang Islam Tapi orang Kristen Dibuat oleh Dua bapak gereja Oleh dua Fader Fader ya Fader Gereja Timur Tengah Yang satu Namanya Louis Ma'luf Al-Yasui Yang kedua Bernard Totelini Al-Yasui Nah Dua-duanya Bapak gereja Timur Tengah Semua Dan ini Orang-orang Kristen Bukan Orang Apa namanya Bukan orang Islam Lalu apa Kata Kata mereka berdua Dalam kamus Al-Munjid itu Menjelaskan kata Allah Nah disana ada Kata-katanya Allah Ismu Al-Wajib Al-Wujud Yang artinya Bahwa Allah adalah Namanya Nama Zat Menjadikan Segala sesuatu Menjadi Ada Nah Dia mengatakan Namanya Ismu Disana Kata dua Bapak gereja Tadi Nah Sementara Kalau orang Kristen Mau berdali Mengklaim Karena Kristen Arab Sudah duluan Pakai kata Allah Yang jadi masalah Pemahaman kalian Sama enggak Dengan orang Kristen Di Arab Gitu loh Karena orang Kristen Di Arab Kata Allah Itu adalah nama Nama pribadi Bukan gelar Makanya saya kadang Suka apa ya Suka memikirkan Gini Bu Sivana Kalau ada orang Kristen Arab Ketemu sama Kristen Indonesia Yang condongnya Ke Kiblatnya ini Ke gereja barat Bertemu ini ya Anggaplah terlepas Dia mau pakai bahasa apa Berkomunikasinya gitu ya Nah lalu Si Kristen Indonesia Ini nanya Ke Kristen Arab Nama Allahmu Siapa Orang Kristen Arab Makan kebingungan Jawab ya Iya enggak Iya enggak Coba Itu menariknya gitu loh Seperti saya tanya Kepada Bu Sivana Sivana namanya Siapa Iya si Sivana itu Iya kan Kayak Bu Sivana Nanya saya Reski namanya Siapa Gitu loh Iya kan lucu Iya kan Bingung jawabnya Nah itu Saya suka memikirkan Seperti itu Gitu loh Wah Ini Repot ini Kata saya gitu kan Kalau ada orang Kristen Arab Ketemu Kristen Indonesia Orang Kristen Indonesia Nanya gitu loh Nama Nama Allahmu Siapa Gitu loh Itu masalah Itu yang Ya Itu Laki Reski itu yang Kamus Al-Munjid itu Pake bahasa Pake huruf gundul semua ya Iya betul Pake huruf gundul Terus Bapak Gereja itu Kok bisa Pake bahasa Pake huruf gundul Ya nulisnya ya Paling kan di Bapak Gereja Kan orang Arab Bu Oh Orang Arab Kan orang Arab Iya itu orang Arab Orang Arab tapi Kristen Karena orang Arab itu Gak semuanya Islam Bu Gak semuanya Nah ini saya jelaskan sedikit ya Biar-biar gak Biar gak keliru Karena Masih kadang paradigma kita Bilang kalau orang Arab itu Semuanya Islam Gak juga Iya gak juga Karena apa Di Arab sendiri itu Di daerah-daerah Arab ya Jazira Arab Tanah Arab ini Ada tiga agama Sebenernya sih Ada empat Ada empat Yang Konteksnya apa ya Ya agama-agama besar lah gitu Lima kalau sama yang kecil Namanya bahai Nama agama Nah Kalau kita bicara yang Tiga agama sama Wiyah Yang diklaim Tiga agama sama Wiyah kan Tiga kan Yahudi Kristen Islam Walaupun saya gak setuju Kristen ini Natin podium sama Wiyah gitu kan Tapi yaudahlah Lupa Walaupun gak setuju Saya Gak setuju Sudah kayak gitu Tiga agama sama Wiyah ini Antara Yahudi Kristen Islam Itu di timur Tengah sana Itu juga ada Orang-orang Arab gitu Yang memeluk Tiga agama ini Gitu loh Kayak contoh Ada orang Kristen Timur Tengah Gitu kan Kayak contoh Kristen Koptik Koptik Timur Tengah Juga ada Kalau di Yahudinya itu Namanya Yahudi Shevardim Namanya Itu Yahudi Arab Nah mereka pun juga Menggunakan bahasa Arab Sama Walaupun ya Mereka menulis Kitab-kitab mereka Dengan teks Ibrani Tapi itu bukan Bahasa Ibrani Bahasa Arab Namanya Judeo-Arabik Apa itu Judeo-Arabik Judeo-Arabik itu Teks Ibrani Yang menuliskan Bahasa Arab Seperti itu Itu Judeo-Arab Nah Seringkali lah Di kawan-kawan Apa Kawan-kawan Apologet Muslim Banyak merujuk Sumber-sumber Dari kalangan Otoritas Rabi-Rabi Dari kalangan Yahudi Shevardim Seperti contoh Pasti Ibu Sifana Pernah denger Ibnu Ezra Sraibah Maemod Maemodes Atau Rambam Gitu kan Nah Dan lain-lain Pasti sering-sering denger lah Nama-nama itu Nah itu dari kalangan Yahudi Shevardim Yang menggunakan Bahasa Arab Dan Menariknya Menariknya lagi Gitu kan Kalau kita bicara Apa namanya Bicara Yang konteksnya Apa namanya Nama Nama Allah Itu juga Dikenal juga Di dalam Umat lain Seperti salah satunya Itu ya Olangan Yahudi Yahudi Shevardim Karena Yahudi Shevardim juga Sudah mengenal juga Yang namanya Allah Soalnya dalam teks Yahudi Mereka ya Yang namanya Judeo-Arabik Tadi yang saya katakan Judeo-Arabik Disana mereka pun Mengenal Yang namanya Allah Dengan ditulisnya Kalau huruf Ibrani itu Alef Lamed Lamed Hei Setara dengan Alif Lam Lam Ha Gitu kan Allah Jadi memang Kalau kita bicara Allah Memang tidak bisa Namanya Kita Apa ya Secara satu sisi Itu Milik umat Islam Sepenuhnya Memang tidak Karena Umat-umat lain pun Mengenal itu Akan tetapi Ada tapi-nya lagi nih Kalau ngomong sama saya Itu kebanyakan tapi ya Akimure Ada yang nanya nih Katanya Emang nama Abdullah itu Apakah dari akar kata Allah Katanya nama Abdullah 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 Dari dua kata Abdu dan Allah Dan ilah Sebenarnya sih Bukan Allah Ilah Abdu artinya kan hamba Ilah artinya Tuhan Jadi hamba Tuhan Artinya Oh Abdullah itu Bukan dari akar kata Allah Bukan ya Ada dua kata ya Dua suku kata Iya betul Ada dua suku kata Nah itu kalau kita Mau berbicara Di sini Di sini Tadi ada sedikit pertanyaan ya Yang apa namanya Dari mbak Siapa Kirani Fazilah Awal Iya Loh kok gini penjabarannya Maaf more Nabi-nabi sebelumnya Sebelum Muhammad Mengajarkan kaumnya Agama apa Siapa nama Tuhannya Nah Ini Perlu Perlu digarisbawahi Yang saya bahas ini Bukan dalam perspektif Islam Tapi dalam Perspektif Studi agama-agama Atau ilmu Pendidikan agama Makanya Saya kalau ngomongin Islam Saya lepas dulu Kacamata Islam Ngomongin Kristen Ya apalagi Gak pakai kacamata Kristen Saya gitu loh Tapi Sebagai orang yang ada Sebagai outsider Yang ada di situ Gitu loh Di luar dari itu Karena kalau kita Mau mengamati Kalau kita mau Menganalisis Tapi kita masih ada di dalam Yang muncul itu Bukan objektif Tapi subjektif Jadinya Dan itu yang Yang kurang elok Karena saya menempatkan diri saya Sebagai seorang analis Ketika saya bicara analisis Berarti saya harus keluar dulu Gitu loh Kayak contoh gini Saya ingin melihat rumah saya Mungkinkah saya bisa melihat rumah saya Dari dalam rumah saya Kan enggak Iya kan Saya harus keluar dulu Harus keluar dulu Baru kelihatan rumah saya Nah seperti itu kira-kira Jadi ini perlu digarisbawahi ya Ini Bahasan ini bukan bahasan Kajian islamiah Tapi Mukronatul adianiyah Atau Studi agama-agama Atau Perbandingan agama Comparison religion Istilahnya Nah karena Kebetulan basic saya itu Jadi Sisi 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 berpikir saya itu Apa ya Mengacu kepada Kerangka berpikir Studi agama-agama saya Jadi Walaupun berbicara Islam Saya berusaha Seobjektif mungkin Gitu loh Apalagi buat agama lain Salah ya salah Benar ya benar Gitu kan Jangan-jangan kayak Deking Adas gitu kan Deking Adas niat berapologi Tika tapi Curhatan semua sama Bat Erman Kan itu lucu gitu Terus jawabannya apa Katanya Aki Itu ada yang nanya Jawabannya apa Oh iya Tadi jawabannya Nah Sebentar Nah terus jawaban Dari pertanyaan Ukti Kirani Apa Moreh Siap Nah Jawabannya gini Tadi disini Nabi-nabi lain ya Mengajarkan Nama Tuhannya siapa Nah Allah Sendiri Kalau kita sudah pakai Vokal O tadi ya Allah itu baru Lisan Arab Itu lisan Arab Sedangkan kalau kita Mau ngomong Nabi-nabi gitu kan Apakah semua nabi Pakai bahasa Arab Kan tidak Iya kan Gak semua nabi Pakai bahasa Arab Itu jadi masalah Dan Al-Quran juga Mengkonfirmasi itu Ada di surat Ibrahim Ada di surat Ibrahim Ayat 14 Disana Dikategaskan Rasul itu Diturunkan oleh Allah Itu dengan Lisani kaumihi Dengan lisan kaumnya Nah seperti Nabi Musa Nabi Musa itu Orang Ibrani Orang Israel Gitu kan Mungkin gak Kira-kira Pakai bahasa Arab Saya tanya ke Busifana Kan gak mungkin Iya kan Sedangkan Allah itu Lisannya Kalau kita ngomong Allah pakai O Makanya tadi saya Di awal saya Gaskan Allah itu Lisan Arab Yang memang memiliki Keunikan Gitu loh Dari semua Kata Arab Yang tidak mengikuti Tajwidnya Itu khas Dari Lisan Arab Allah tadi Nah Maka Yang jelas Tidak mungkin Yang namanya Allah Pasti dengan Lisan yang lain Gitu loh Karena Allah itu Konteksnya Aribah Sedangkan Nabi-Nabi lain Itu Musta'ribah Dari semua Nabi 25 Nabi Yang Allah itu Hanya satu Nabi Muhammad Sallallahu Atau Nabi Muhammad Bin Abdullah Sisanya Itu Musta'ribah Gitu loh Jadi kita gak bisa Memaksakan itu Kalau secara ilmiah Terlepas Kalau doktrinal ya Sedangkan Saya gak mau Mengedepankan Doktrinal Tapi Mengedepankan Yang ada data Empirisnya Gitu loh Yang saintifik Karena dalam Perspektif saya Agama itu Lebih eksak Dari ilmu Fisika Gitu loh Jadi selalu Ada data Nah kalau Cuma sekedar Oh ya pokoknya Harus begitu Nabi-Nabi lain Juga Mengenalkannya Allah Gitu kan Walaupun kita Gak bisa buktikan Data empiris Gitu kan Secara historical Ya Kalau modal Doktrin Kayak gitu Apa bedanya Kita sama Oten Kan gitu Nah itu Yang ingin Saya coba Buka gitu Kepada Iwan Villa Semua Karena Saya sendiri Mengatakan Orang Islam itu Lebih tinggi Dari Kristen Kenapa saya bilang Lebih tinggi Dari Kristen Dari agama lainnya Karena kita Agama yang logik Yang logikal Dan selalu bisa Menunjukkan data Empiris Dalam setiap hujah Nah ketika Seperti itu Maka Kita jangan Bentar-bentar Oh Yang diimani kan Seperti ini Yaudah Seperti itu aja Gak bisa Lalu kalau kita Mau pakai cara Seperti itu Apa bedanya Kita sama Oten Jatuhnya jadi Gak sama Sama aja Rendahnya Seperti itu Nah Nah kembali lagi Kesini Memang walaupun Ada yang gak sependapat Dengan pendapat saya Ya Gak sependapat Dengan pendapat saya Tapi pendapat saya pun Ditunjang juga Selaras Dengan Salah satu Pakar filologi Yang tentu Bu Sifana juga Pasti tahu Senior saya Profesor Menahem Ali Senior saya Di IPMA Pak Menahem Ali Pun sependapat Dengan saya Bahwa nabi-nabi Terdahulu Itu Tidak mengenalkan Allah Tidak Mungkin dengan Nama lain Gitu loh Lalu ada juga Muncul hujah Seperti ini Loh kalau nama itu Gak bisa namanya Diplesetin Ini kan nama Bukan kata Jadi gak bisa Diterjemahin Nah istilahnya gitu Ada kan Ada hujah Seperti itu Nah saya juga Akan menjawabnya lagi Apakah kalau Misalkan nama itu Harus benar-benar sesuai Gak bisa disesuaikan Dengan lisan Nah kalau kiranya demikian Kalau kiranya demikian Pakai standar Seperti itu Coba kita main-main Ke daerah-daerah Mesir Ke daerah-daerah Mesir Gitu kan Lalu di daerah Mesir Orang menyebut Menyebut Apa yang bersahadat Asyadu Allah Ilaha ilallah Itu bukan ilallah Tapi ilallah Maka salah dong jadinya Kalau bergeser Iya kan Nah jadinya salah Iya kan Makanya coba lah Coba Apa namanya Ke Cairo Ke Turki Gitu kan Disana Gak jarang orang itu Menyebut Ilallah Menjadi ilallah Nah itu proper name loh Kalau bergeser Dianggap salah Maka ilallah tadi Beda dong Bukan Allah subhanahu wa ta'ala Jadinya gitu kan Nah Nama itu Selalu menyesuaikan Ya kalau saya Ya saya Saya selalu namanya Tidak Tidak menolak Juga literasi lain Asalkan Bisa dibuktikan Secara Logik Juga Tidak Tidak bertentangan Dengan Al-Quran Mengapa saya katakan Tidak bertentangan Al-Quran Karena Al-Quran Tidak mengatakan Semua yang ada Dalam kitab sebelumnya Itu salah semua Tapi masih tercampur Baur Ada yang salah Ada yang benar Nah makanya Al-Quran itu Menjadi pembanding Gitu kan Untuk memisahkan itu Antara yang salah Ada yang enggak Kalau saya Lebih Lebih apa Lebih condong gini Antara Yahudi Ya Antara Yahudi Dengan Islam Ini ada Kesamaan Ada kesamaan Dalam memaknai Ilahi Gitu kan Tuhan Nah Ada kemungkinan Ketika era aja Musa Yang dia kenalkan Yang kita sering sebut Yudhe Wauhe Kalau kita lihat Yudhe Wauhe Yahweh Nah Ada juga Kalangan yang Muslim Yang enggak setuju Gitu kan Dengan opini itu Mengatakan Kok jauh betul Gitu Dari Yahweh Ke Allah Gitu kan Dari Yahweh Ke Allah Dari Yehova Ke Allah Dari Yehua Ke Allah Nah Sekarang saya mau tanya Satu Busifana Ini menurut Pengaturan Busifana aja Kata Yahweh Yehua Yehova Itu apakah dari Kalangan Yahudi Saya tanya Itu kan Kira-kira Dulu kan Saya kan juga Saksi Yehova ya Jadi kalau Dalam dulu Ajaran waktu Saya saksi Yehova itu Mereka bilang Yeha Wih itu Nama dari Allah Nama dari Tuhan Maksudnya Jadi Nama Tuhan Bahasa Ibrani Oh Bahasa Ibrani Berarti diklaim Yang mengenalkan Nama itu adalah Orang Israel Orang Yahudi Sebenarnya bukan Sebenarnya bukan Nah Yang pertama kali Mengeksiskan Bunyi vokal Yahweh Yehova Yehua Itu ya Itu adalah Bapak gereja Dari Perancis Kalau udah Bapak gereja Yahudi bukan Kira-kira Iya Bukan kan Namanya Josenius Bapak gereja Iya Oh iya Betul Nah Jadi orang Yahudi Kalau misalnya kita bilang gitu kan Apa itu orang Yahudi Itu kan Tuhan yang namanya Yehua Yehova Yahweh Paling orang Yahudi Akan bilang Itu siapa bro Pasti gitu Karena mereka sendiri Gak kenal Gak kenal Karena itu Itu Di Apa ya Di Dieksiskan Bukan oleh orang Yahudi Itu masalahnya Tapi oleh orang Kristen Oleh orang Kristen sendiri Vokal-vokal tadi ya Gitu kan Lalu orang Yahudi Menyebutnya apa Lah orang Yahudi kan Dilarang untuk menyebut Nama itu Sebenarnya sembarangan Mereka Menggunakan kata ganti Yakni Adonai Atau Hashem Gitu kan Seperti itu Nah lalu Lalu Lantas Bagaimana kita mau mengetahui Bahwa orang Yahudi itu Menyebut Kalau yang Yudhe Wawhe ini Membacanya seperti apa Kayak gitu kan Mudah Gak perlu repot Walaupun orang Yahudi Gak apa namanya Gak Istilahnya Gak menyebut nama itu ya Gitu loh Menyebut nama itu Kita tinggal baca Di Apa di kitabnya mereka Ini seperti yang saya Pegang ini Ya Disini ada Kata Yudhe Wawhe Gitu kan Tinggal kita cari Gitu Di Yudhe Wawhe ini Nikudnya bagaimana Nikud itu kan Apa ya Menunjukkan vokal Nah dari situ Nah dari situ Kalau kita lihat Dari nikud tanda baca Ibraninya itu Dibacanya bukan Yahweh Bukan Yehovah Bukan Yehua Tapi Yohwah Dibacanya Yohwah Dibacanya itu Bukan Yahweh ya Tapi E Lebih ke E Wah Nah kenapa Dibacanya Ye Disana Soalnya dia Dijudnya Seperti tanda petik Itu ada Syifa namanya Syifa itu Kalau di awal Di awal huruf Itu dibaca Epepet Dibacanya Namun setengah vokal Kalau di Kita Di Islam Huruf hijayah Kayak setengah harkat Dibaca setengah Nah tapi Kalau Syifa tadi Ada di huruf Selain huruf ke satu Maka harus dibaca Mati Kayak tanda baca Sukun Nah Yahweh Allah Itu ada Persamaan Disana Bukan persamaan Ada kedekatan Seperti itu Bu Sifana Nah Dan Kemungkinan Namanya itu ya Allah mengenalkan Sesuai dengan lisannya Tadi gitu kan Kepada Nabi Musa Yahwah Nah Kepada orang Orang-orang Arab Era nya Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Menjadi Allah Perlu diingat Allah O Itu lisan Kayak gitu Lisan Indonesia Bukan lisan Timur Tengah Kalau lisan Timur Tengah Kita ke Negara-negara yang berbahasa Arab O O nya itu bukan O datar Tapi O ah Lebih ke O ah Allah Allah Bukan Allah Bahkan kalau kita masuk ke daerah Sunda Jadinya Allah Jadinya Gitu loh Ya Allah Iya Nah Kita 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 gak boleh Gak boleh Gak boleh apa ya Istilahnya gak boleh tutup mata Dengan pergeseran dialek Ini nyata Gitu loh Itu Itulah gunanya Memahami filologi Gitu Disana Karena apa Biar kita tahu Pergeseran tadi Tapi kalau misalkan Kita berbicara Untuk di Indonesia Siapa yang berhak Menggunakan kata Allah Menggunakan kata Allah tadi Gitu Maka Terkait soal ini Sebentar Bu Ini apa ini Iya katanya Ada yang komentar gini Katanya Nama Tuhan itu siapa Katanya Kok gak dikasih tahu Pakai data dong Jangan cuma asumsi Katanya gitu Ya datanya Datanya ada di lentera rohani Sebenarnya ini bahasannya Udah sering Udah sering saya bahas Saya menampilkan juga Tekst-tekstnya gitu kan Bahkan kajian ini Sudah pernah dibawakan Oleh Pak Ali Kalau gak salah Empat tahun silam ya Di Malaysia Di Selangor Kalau gak salah Itu Ada kajiannya itu Yang saya sampaikan Sama persis Sama persis Dengan yang disampaikan Pak Ali Dan datanya juga ada Kalau di channel saya Ada datanya Saya tampilkan Ini Apa namanya Tampilkan Dokumennya Gitu loh Seperti itu Nah kalau disini Katanya gini Moreh kalau mencari data Coba cek dulu Kebenarannya Lihatlah dari pandangan Al-Quran Bagaimana Karena Al-Quran itu Sempurna Semua jawaban Ada dalam Al-Quran Katanya Nah Nah ini Ini yang Apa ya Saya nyalahkan Itu gak salah Cuma saya melengkapi aja Al-Quran itu Sebagai Alat pembanding Gitu loh Kalau namanya Alat pembanding Tentu harus ada obyek Yang dibandingkan ya Kan seperti itu Jadi Al-Quran itu Berfungsi sebagai Alat pembanding Kalau kita bicara Komparasi Dengan kitab lainnya Gitu loh Nah karena kenapa Ya Al-Quran meluruskan itu Dan kalau misalkan Ada sedikit bantahan Terkait soal Oh Yahwah itu Gak bisa disetarakan Dengan Allah Misalkan gitu Itu proper name Ya sekarang gini Di Al-Quran Ada gak namanya Bantahan Nama Allah Itu bukan Yahwah Kita pakai logika Terbalik gitu loh Kan gak ada juga Gitu loh Gak ada juga Seperti itu Terus ada juga muncul Ya huja-huja Ini saya Disini saya lebih Lebih condong Menjawab kritisan Kritisi Dari kalangan Muslim sendiri Yang sekarang Mulai sering dipertanyakan Banyak yang tanya Ke saya juga ada Kayak gini Lucunya Kalau Yahwah Dengan Allah Itu sama Lalu kenapa Kita kalau sholat Gak boleh diganti Allah Waakbar Dengan Yahwah Waakbar Misalkan gitu Ya pertanyaan Kalau yang kayak gini Kalau kata saya lucu Dan gak perlu dipertanyakan Sebenarnya sebagai seorang Muslim Karena kalau ketika Ada orang Muslim Bertanya seperti itu Malah saya jadinya tanya Kamu udah ngerti syariat Apa belum Jadinya gitu saya Karena gini Ini kan sholat ya Sholat Apakah gak ada syariatnya Ada syariatnya Apa syariatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Dan sabdanya Simple sekali Sholat langkau Seperti kau melihatku sholat Nah Disitu penegasannya Berarti kita sholat harus Seperti sholatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Dari gerakan Bacaannya Dan lain-lain Dan ketika itu Sudah disabdakan Rasulullah Maka itu jadi protab Jadi protab gitu loh Peraturan tetap Disana Itulah syariah Nah makanya Sholat juga kita Gak boleh Istilahnya Allah Maha Besar Gak bisa gitu Pakai bahasa Indonesia Iya Karena kenapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Sudah menetapkan itu Sholatlah seperti Sholatnya dia Gitu loh Nah Masalahnya Nabi kita Orang mana Orang Arab Doanya mungkin Gak pakai bahasa Indonesia Bahasa Sunda Apalagi bahasa Ibrani Kan enggak Gitu loh Nah Maka itu Kita harus Sholat seperti Cara beliau Makanya gak bisa Dirubah bacaan itu Seperti lagi Azan 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 sendiri Kenapa gak bisa diganti Allah Wakbar Pakai Yahweh juga Atau Yahwah Kenapa gak bisa diganti Kayak gitu Karena sudah ditetapkan juga Oleh Nabi Muhammad Itu gak boleh diganti Bacaannya Hadisnya ada Ketika para sohabat Di para sohabat Waktu itu mengusulkan Sebuah tanda Akan datangnya Waktu sholat Kepada Rasulullah Banyak yang nyarankan Sebuah tanda Ada yang bilang Dengan Kepulan asap Gitu kan Dengan kobaran api Dengan bunyi lonceng Dengan tiupan Apa Trompet Sofar Ini semua ditolak Oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Karena kenapa Ditolaknya Tasyabuh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Itu sangat melarang Yang namanya tasyabuh Mengikuti seperti siapa Itu gak boleh Akhirnya Datang sohabat Waktu itu Kalau saya gak salah ya Ini Afwan Kalau saya gak salah Salah baca literasi Itu Yang mengusulkan itu Ali Kalau gak salah ya Nah Ali ini Bermimpi Mendengarkan sebuah Lantunan ini Azan Yang tadi itu Allahu Akbar Allahu Akbar Nah dibacakan oleh Ali Kepada Nabi Muhammad Lalu Nabi Muhammad bilang apa Pakailah ini Untuk Menyeru waktu sholat Nah protap lagi aja Itu udah syariat Nah berarti kan gak bisa dirubah Iya kan Karena sudah ditetapkan oleh Rasulullah Itu alasannya Bukan berarti sama Lalu bisa kita rubah Masalahnya ada aturan Yang tidak memperbolehkan itu Dan itu sesuai dasar Ada substansinya Gitu loh Nah lalu Saya juga ambil komparasinya Gitu loh Kalau misalkan Pakai parameter Sebuah hal disebut sama Bisa diganti Jadi dengan Yang sama tadi Maka sekarang gini Saya mau tanya sama Abu Sifana Abu Sifana Tau kan surat asaf Ayat ke-6 Nah disana itu disebut Nama lain dari Nabi Muhammad Yakni siapa Ahmad Ismuhu Ahmad Ya kan Nah Berarti Ahmad Itu adalah nama lain Dari Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Betul kan Nah sekarang Boleh gak kira-kira Kita bersyahadat Dari syahadat Ashadu Allah Ilaha ilallah Wa ashadu Anna Ahmad Rasulullah Boleh gak diganti Jadi Ahmad No Jawabannya Nah karena kenapa Sudah syariatnya Kayak gitu Gitu loh Seperti itu pun juga Yahuwah dengan Allah Esensinya sama Tapi gak berarti Harus Bisa diganti Gitu loh Karena ada syariat Yang menghalangi itu Seperti juga tadi Contohnya tadi Kenapa kita gak boleh ganti Di syahadat Nama Muhammad Menjadi Ahmad Padahal Ahmad ada di Quran loh Malah Surat asaf Ayat ke-6 Tapi gak boleh Kenapa Syahadat pakai kata Ahmad Kayak orang-orang Ahmadiyah Gitu loh Ya karena Sudah ditetapkannya Muhammad Itu syariat Makanya Kalau pakai hujah Yang seperti itu Apa ya Menurut saya Agak lucu gitu loh Makanya coba Digali lagi Syariahnya Ada yang komen lagi Nih terang bulan Lebih dulu Islam Pakai kata Allah Sejarah juga terbukti loh Bibel Arab aja Beratus tahun Setelah Islam ada Katanya Nah ya Kalau Kalau punya Kalau punya Literasinya Ya silahkan gitu kan Boleh Boleh dikirim ke saya Nomor kontak saya Kebetulan ada Di channel saya Di channel Nih Gak pasal lah Kodex Bibel Arab Ada sejak 900 Masehi Kalau Al-Quran Ada 600 Masehi Katanya Nah yang jadi masalah Gini Yang jadi masalah ya Lebih dulu Adanya lisan Atau adanya kitab Lisan dulu Iya Dan masalahnya juga Kalau kita Kalau kita Mau lebih dulu Duluan Ada juga Selain Kristen Yang lebih dulu Orang Arab Orang Musrikin Quraish Orang Musrikin Quraish Yang menyebut Dewa mereka Allah Ala Uza Alus Al-Amanat Itu disebut juga Allah oleh mereka Gitu loh Bahkan itu Disinggung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Dalam surat Al-Anam Ayat ke 101 100 dan 101 Makanya disana Kan diceritakan Dalam Dalam surat Al-Anam Ayat ke 100 Bahwa mereka itu Membuat fitnah Bahwa Allah itu Memiliki putra dan putri Nah Allah yang dimaksud Disana Allah memberi kritikan Kepada orang Musrikin Quraish Bahwa yang kamu sebut Punya anak Punya putri Dewamu Itu bukan Allah Karena kenapa Kok Allah Bisa Bisa mengkonfirmasi Orang Musrikin Quraish Pun nyebut Tuhan mereka Ke Allah itu masalahnya Seperti itu Makanya Makanya itu dia Kenapa saya katakan Ketika kita Kita sudah Sudah apa ya Sudah Dirasa Saya gak bilang Gak bilang Selesai atau finish Karena mempelajari Sebuah agama itu Gak akan pernah Bisa sampai selesai Gitu loh Karena terlalu banyak Agama Tapi minimalnya Sedang lah Ada di tengah-tengah Middle Kita di tengah-tengah Maka Cobalah kita sedikit Nengok Nengok Keterangan Nengok Literasi Nengok Sumber Di luar Ranah Agama Seperti saya Saya sendiri juga Kadang mencocokkan Gitu kan Contoh ya Disini ya Saya akui Ini ada Profesor Namanya Profesor Alan Menjes Dia menceritakan Buku History of Religion Ini sangat Objektif Walaupun dia Kalangan Kristen Kalangan Kristen ini Bisa dilihat Disini kan Dia siapa Dia Profesor of Divinity and Biblical criticism Ini ahli kritik Tekstual ini Penulisnya Gitu loh Tapi dia disini Menceritakan Apa namanya Sejarah-sejarah Agama Bagaimana terbentuknya Itu dengan sangat Objektif Dan dengan dokumen Gitu loh Dengan dokumen Dan dengan metodologi Yang jelas Seperti itu Nah Makanya saya juga Merankan kepada Ihwan Vilah Semua Kepada Yang muslim Saudara-saudara saya Yang muslim Maupun kawan-kawan Yang Kristen Coba baca buku ini Coba baca buku ini Gitu loh Buku ini bisa dibilang Ini netral Saya katakan ini Buku yang netral Gitu loh Saya sampai disini kan Ada sejarah tentang Islam Ya Di bab terakhir Islam itu Saya baca Dan saya cuma Sandingkan dengan Literasi dari Islam Gitu yang lain Memang sejalan Gitu loh Memang sejalan Bisa dibuktikan Gitu loh Dari literasi Islamnya Bisa nyambung Ada korelasinya Nah makanya Cobalah gini loh Kalau misalkan kita Mau melihat Sebuah hal Sebuah hal kesimpulan Dari objek tertentu Carilah Pengelihatan orang Atau analisis orang Yang ada di luar itu Gitu loh Seperti contoh gini Kalau saya Saya ini Misalkan kenal Dengan Ibu Sivana Dekat banget Ibu Sivana Mau salah benar Jelek enggak Saya akan bilang Bagus terus Karena kenapa Ya saya deket Dengan Ibu Sivana Iya kan Betul ya Iya kan Mau Ibu Sivana Salah juga Saya akan bilang Ibu Sivana itu benar Sedemikian rupa Saya membela Ibu Sivana Gitu loh Karena apa Ya karena Saya deket dengan Ibu Sivana Dan saya ada Di dalam Ibu Sivana Seperti itu Jadinya apa ya Kalau secara filsafat itu Tidak lagi bisa melahirkan Pandangan yang Objektif Tapi subjektif Jadinya Seperti itu Nah Terkait soal Allah ini Jadi tergeser Sebetulnya dengan pertanyaan Pertanyaan Iwan Vilah tadi Sekarang saya jawab Yang endingnya nih Tadi kan sudah jelaskan kan Nama-nama Tuhannya Siapa gitu kan Apa ini Walau belum terjawab Saya tanya lagi Ibunya Nabi Muhammad Sebelum Nabi Muhammad Diangkat jadi Nabi Beliau mengikuti Agama ajaran Nabi Ibrahim Pertanyaannya siapa Nama Tuhan Ibunya Nabi Ibrahim Nah Nah kalau pertanyaan Pertanyaannya Seperti itu gitu kan Nah Di Arobia sendiri Di Arab Jangankan mau nyebut Nama Tuhannya Nabi Ibrahim Orang musrikin kureh saja Nyebut Bahwa mereka dengan sebutan Allah Gitu loh Allah juga sama Karena kenapa Allah itu Bahasa yang populer Kata yang populer Untuk mengartikan Yang maha kuasa Di Arobia Nah itu yang perlu Kita buka mata Disitu ya dulu Gitu loh Jadi Jadi gini Ketika kita mau Menanyakan cara berlari Kita harus tahu dulu Metode cara bangun Gitu loh Cara bangun dan berdiri Gitu loh Nah ketika kita belum tahu Cara itunya Ketinggian gitu loh Senanya Nah Yang perlu dipahami dulu Allah itu Populer gak di Arob Gitu loh Kata Allah itu Seperti itu Nah Itu konteksnya apa ya Konteksnya Terkait soal hal yang tadi Gitu loh Makanya Saya sendiri gini Ada beberapa orang Yang memang Ada sedikit Tidak sependapat Dengan saya gitu Makanya gini Biar enak ya Kalau ada yang gak sependapat Sering saya juga Ada yang nge-WA Yang kadang gak jelas Gitu Ayo Kita ngobrol Di kampus Gitu loh Di sekolah tinggi Gitu kan Bisa ambil Uwin Sunan Gunung Jati Bandung Untuk Untuk dialog Biar Biar notabene Apa ya Antara pemahaman saya Dan pemahaman yang gak setuju Itu bisa dikoreksi oleh ahli Gitu loh Jadi ada pembandingnya Di tengah ini Nah kalau cuma ngobrolnya Di warung kopi Kita akan ngeyel-ngeyelan Doang Jadinya Tapi kalau diobrol Ranahnya tempatnya Tempatnya apa Tempat penelitian Gitu kan Maka Akan enak Nah cuma sampai hari ini Kalau saya Lemparkan Apa Lemparkan tanggapan Seperti itu Belum ada Ayo sama saya Gitu ke kampus Nah belum ada Gitu loh Tapi ya saya Saya menyediakan waktu Kalau ada yang gak setuju Boleh hubungin saya Gitu kan Kita bisa ngobrol Di kampus mana Silahkan diatur saja Waktunya Atau mau saya yang atur Boleh Seperti itu Saya siap membicarakan ini Secah ilmiah tentunya Dengan dokumen Seperti itu Nah Kembali lagi Ke soal kata Allah ya Jadi orang Kristen Indonesia itu Berhak atau enggak sih Sebenarnya Menggunakan kata Allah Di dalam Bible-nya Kan seperti itu ya Yang jadi pokok Persoalan kita Sore kali ini Sebetulnya Kalau saya mau bilang Berhak Ya gak berhak juga Karena kenapa Masalahnya Mereka membedakan Terkait Arti Allah itu apa Karena Allah itu Proper name Gitu loh Kalau mereka mau rujuk Kristen Arab Maka Mereka juga harus ikuti Pemahaman Kristen Arab Bahwa Allah itu adalah Ismu Namanya Gitu loh Bukan sebuah generic name Tapi nama pribadi Ismu Dan itu ada di dokumennya Apa ya Dasarnya dari Kamus Al-Munjid Yang tadi saya bilang Karya Father atau Bapak Louis Ma'luf Al-Yasui Namanya Itu Nah atau Kalau orang Kristen Di Indonesia ini Masih ngoyo Pengen pakai bahasa Arab Rubah mindset kalian Bahwa Allah itu adalah Proper name Bukan generic name Baru selesai perkara Seperti itu Paling nanti akan Timbulnya Ada Ada apa ya Ada kritik Terkait Teranah ke Artikulasi Yang sifatnya Teologis Teologisnya gimana Maksudnya Allah itu Nanti Nanti Dikatakan Allah itu Bisa jadi manusia Apa enggak Nah mungkin Arahannya nanti Kesana Tapi yang jelas Intinya Dari yang paling Dasarnya saja Bahwa Allah itu Nama atau generic name Ini sudah finish Makanya ada dua opsi Untuk Kristen di Indonesia Sebetulnya Satu Menyamakan pemahaman Mereka dengan Kristen Arab Yang pertama Yakni Allah itu adalah Proper name Yang kedua Jangan pakai kata Allah Pakailah kata Teos Gitu loh Tapi disini ada yang menarik lagi Kalau kita bicara terjemahan Gitu kan Menariknya dimana Hanya satu-satunya Kristen saja Gitu Yang terkait Soal-soal Soal ketuhanan Ini diterjemahkan Gitu loh Seperti contoh Orang Yahudi Orang Yahudi Gitu kan Orang Yahudi Membicarakan Tuhan mereka Yakni selalu disandingkan Hashem Elohim Atau Adonai Elohim Tidak pernah diterjemahkan Gitu loh Kita juga yang Yang di Indonesia Orang apa Orang Islam Orang Islam Sama Allah ya Allah Tidak diterjemahkan Seperti itu Nah ini apa Original text di Bible Pernah Tidak pernah ada Nama Allah Nah Buat Mbak Terangbulan Santai ya Ini saya baru mau jelasin Gitu loh Jadi Mbak Terangbulan ini Terlalu cepat menyimpulkan Sebelum saya jelasin Itu masalahnya Sabar dulu disimak Bu mungkin bisa di mute dulu Bu Sifana Karena feedback suaranya di saya Oh iya Ya Sabar Ini Bu Terangbulan Kayaknya apa ya Mbak Terangbulan Terlalu cepat menyimpulkan Sebelum saya jelasin Itu Nah nanti Nanti akan saya jelasin Siapa yang lebih berhak Nanti tenang Sabar 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 Ini lagi ya Mas Reski Koreksi Allah itu proper name Bukan sebutan Seperti yang mas Reski Katakan untuk Kebiasaan orang Kafir kuraisi Oke oke Nanti saya koreksi Mungkin saya akan Bahas nanti di Apa apa Sesien-sesien lain Terutama di channel saya Di Lentera Rohani channel Nanti ada dokumennya Ada dokumennya terkait itu Insya Allah Saya ada dokumennya terkait itu Nanti Nah Terus Yang kedua Yang kedua Kalau kita mau berbicara Terkait soal Siapa itu Yang punya hak Kalau untuk di Indonesia Tentu orang Islam Mengapa? Karena orang Islam Kitabnya pakai bahasa Arab Iya kan Kitabnya pakai bahasa Arab Lalu Orang Islam sendiri Tidak menerjemahkan Kata Allah itu Menjadi kata yang lain Seperti itu Maka ya harusnya Ya udah Pakai Allah Kalau dalam Al-Quran Nah Orang Kristen berdalih Gitu kan Ya kan diterjemahkan Ke bahasa Indonesia Ya gak kayak gitulah Kalau mereka mau itu Terkait soal Tuhan Gak usah diterjemahkan Kenapa gak pakai aja Teos Gitu loh Gak pakai aja Teos Harusnya pakai Teos Iya kan Karena bahasa aslinya Teos Gitu loh Di kitab mereka Ya kalau mereka ngoyo Tetap pakai Allah Memang opsinya dua Yang tadi saya katakan Satu Rubahlah mindset kalian Allah itu adalah proper name Seperti orang Kristen Timur Tengah Yang tertulis di dalam Kamus karyanya Father Louis Ma'luf Al-Yasui Atau kitab Ini ya Kitab Kamus Al-Mujid Gitu kan Di sana dikatakan Allah Ismu Al-Wajib Al-Wujud Gitu kan Allah itu ismu Namanya Namanya Zat Nama Zat Yang menjadikan Segala sesuatu Menjadi ada Nah Rubahlah pemahaman yang sama Seperti orang Kristen Arab Silahkan pakai kata Allah Kalau saya ini Ini saya mengatakan Saya tidak mewakili Islam loh Untuk mengatakan ini Jangan Jadi jangan di framing Ada Banyak juga orang-orang Yang bertanggung jawab itu Mem apa ya Mem framing Kata-kata saya gitu Saya tidak mewakili Islam Saya mengatakan ini Saya tidak mewakili Islam Mengatakan ini Tidak Tapi mewakili diri pribadi saya Saya garis bawahi Nah Kalau kita mau bicara Allah Orang Kristen tetap Ngoyo Pengen pakai kata Allah Maka tadi opsinya dua Silahkan rubah mindset mereka Seperti pemahaman orang Kristen Arab Yang mengartikan Allah adalah proper name Itu yang pertama Yang kedua Kalau masih tidak mau juga Hapus kata Allah Karena beda maknanya Karena orang Kristen kan berdali Menguatkannya Untuk mereka menggunakan kata Allah Itu berdali Orang Kristen Arab Lebih dulu menggunakan kata Allah Seperti itu ya Oke Anggaplah iya Gitu loh Anggaplah iya Seperti itu Nah Kalau mau pakai seperti itu Masalahnya pemahaman Kristen Indonesia Sama enggak dengan Kristen Arab Nah Kalau mereka mau mengambil Rujukannya Kristen Arab Maka Ikuti juga pemahaman mereka Allah adalah nama Kelar Tapi kalau enggak mau Yaudah Enggak usah merujuk Kristen Arab Buang kata Allah Dari Alkitab mereka Simple Sebetulnya Dan saya mengatakan ini Atas nama pribadi saya Saya tidak mewakili Islam Seperti itu Nah Lalu yang kedua Kata Rasul Ya Kata Rasul Kata Rasul Kata Rasul Sendiri Rasul itu Diambil dari Bahasa Arab Yang artinya apa Artinya orang-orang yang diutus oleh ilahi Gitu loh Lalu Orang-orang apa Orang-orang Kristen juga mengatakan bahwa Oh ya murid Resus juga disebut Rasul Gitu loh Nah ini Kita apa ya Agak bentrok juga sama teologis Kenapa bentroknya Sama teologis saya bilang Karena begini Orang Kristen sendiri Menganggap ya Kecuali ibu ya Karena ibu dulu dari saksi Yehovah Bukan dari aliran yang teritunggal Itu masalahnya Gitu loh Nah Kalau dari yang teritunggal Itu kan menganggap bahwa Yesus itu adalah Ilahi Yang jadi manusia Nah Lalu ketika Ilahi jadi manusia ini Dia mengutus kepada seseorang Maka notabene Ya Rasul jadinya Kalau kita lihat artikulasi ya Artikulasinya Tapi akan tetapi gini Janganlah pakai istilah-istilah Yang konteksnya Diperkenalkan di dalam Islam Karena kenapa Rasul Itu diperkenalkannya dalam Islam Gitu loh Rasul tadi Kenapa orang Kristen itu Enggak Enggak bangga Dengan istilahnya sendiri Apostolos Padahal bagus loh Apostolos kan keren juga ya Keren gitu Pakai bahasaan juga sama Kenapa enggak pakai apostolos saja Allah diganti menjadi Teos Kan lebih elegan Karena kan kelihatannya Oh keren pakai bahasa luar Gitu kan Nah disini Saya mengatakan apa ya Kita yang muslim Itu sangat konsisten Dengan bahasa asli Dari Rujukan-rujukan Agama kita Karena agama kita itu Rujukan bahasanya kan Arobiyah Kita selalu Pak istilah Arab Karena kita bangga Dengan bahasa Arab Itu seperti Bahasa agama Bahasa Arab itu Dalam Dalam apa ya Dalam istilahnya Pemahaman Atau perspektif Islam Secara internal Secara subjektif Itu adalah bahasa agama Begitu pun juga Orang Kristen Orang Kristen pun Bahasa Grecoina Itu adalah bahasa agama Gitu loh Buat orang Yahudi pun Bahasa Ibrani Itu adalah bahasa agama Nah banggalah Dengan bahasa agamanya Masing-masing gitu loh Gak perlu pakai istilahnya Apa ya Comot-comot-comot Bahasa agamanya orang Gitu loh Itu yang kadang saya suka miris Seperti kata Allah Kata Rasul Itu milik orang Islam Seperti itu Kenapa gak diganti aja gitu kan Dengan Theos dan Apostolos Kan itu lebih baik Seperti itu Karena kenapa Kita punya orang Kristen Bahasa aslinya itu adalah Grecoina PB Ya walaupun masih ada perdebatan ya Di internal Kristen itu Antara PB itu Aslinya Apa namanya Aslinya Bahasa Apa namanya Bahasa Aramea Suriani Atau bahasa Grecoina Yang originalnya Nah terlepas dari itulah Seperti itu Nah ini buat Ibu Kirani Fazila Sepertinya saya tahu Ini bu Ini pakai nama asli Karena Gaya-gaya Ininya gaya-gaya bertanya Sama Kayak golongan Bani Jempol Ya mungkin saya nitip salam aja Untuk Bani Jempol Masih saya tunggu Untuk dialog di kampus Gitu loh Gak perlu datang satu-satu Semuanya aja Terima kasih Ya mungkin itu aja Salam saya gitu kan Nah Lalu terkait soal Apa namanya Terkait soal Rasul Rasul ini Dikembalikan lah Kepada Islam Pakai apostolos Itu lebih baik Gitu loh Seperti juga Orang-orang Yudaik juga Bangga dengan bahasa asli mereka Gitu loh Tapi loh Kenapa saya kok Nggak nyebut-nyebut PL Bukannya PL juga Kitabnya orang Kristen Dan itu bahasanya Ibrani Kenapa saya untuk Kristen Cuma sebut Yunani Tunggu dulu Ibrani Yang Ibrani tadi Yang PL Itu pakai Bahasa Ibrani Itu adalah kitabnya orang Yahudi Bukan kitabnya orang Kristen Kayak gitu Jadi Kristen ini Aganya apa ya Aganya sering Caplok sana Caplok sini Gitu loh Busifana Nah ini yang Kadang saya merasa miris Gitu loh Seperti itu Nah itu yang Menurut saya Kurang bagus Bahkan Yang saya Selalu katakan Saya disini memang Kalau dalam-dalam Bicara Bicara apa ya Bicara lintas agama Saya selalu mengedepankan Kritik teks Gitu loh Kritik teks itu Di luar ranah dogmatika Terlepas dari imanmu apa Semua bisa membicarakan itu Seperti itu Nah kalau kita Bicaranya masih pakai dogma Ya lebih baik Kita ngobrolnya Sama kalangan sendiri Karena kalau Sama kalangan orang Itu akan jadi Perhatian yang Apa ya Gak berhenti-berhenti Gitu loh Busifana Maksudnya Gak berhenti-berhenti Di sini Bukan berarti Perdebatan itu Gak berlanjut sesi-sesinya Tapi kita Dua jam Ngobrolnya itu Gak selesai Gitu loh Gak ada kesimpulan Dan pasti berbeda Ketika kita ngomongin Kritik teks Seperti itu Makanya kalau saya pribadi Saya gak pernah mau Ngomongin teologis Kayak kemarin juga kan Ya Akim Res Jadi kalau gini Akim Reski Jadi yang Bani Jempol tadi Tanyakan Nama Tuhannya itu Siapa katanya Belum terjawab Nama Tuhan Padahal saya udah ngomong Saya udah Saya udah ngomong Yahwah kok Saya udah ngomong Yahwah sebetulnya Cuma karena memang Apa ya Gak pernah ini Gak pernah mau Gak pernah mau Dianggap bahwa Saya udah menjawab Padahal saya udah menjawab Tadi Yahwah gitu loh Memang intinya gini loh Memang berusaha Ingin-ingin mengacaukan Yang sedang kita bahas Gitu loh Karena judulnya kan Kita ini membahas Dari mana asal usul Gitu kan Kata Allah dan Rasul Gitu Memang niatnya Memang pengen menghambat Ya kalau saya gini ya Saya merasa sedih Ada saudara-saudara muslim Yang sedang dimanfaatkan Oleh kalangan Kristen Untuk merusak Untuk merusak Islam Dari dalam Gitu Seperti itu Makanya saya katakan Bani Jempol Sedang dimanfaatin oleh Kristen Gitu loh Untuk merusak Islam Dari dalam Kenapa saya tahu Kayak gitu Saya ada di salah satu Telegram milik Orang Kristen Secara internal Saya nyusup disitu Dan saya tahu Strateginya Kristen Seperti itu Gitu Oh jadi kalau Kalau Allah itu sendiri Kan Kalau Allah itu kan Untuk muslim Sebutan Ini ya Terus kalau yang Asmaul Husna itu Maksudnya gimana itu Asmaul Husna Nah Ini juga Bu Oh feedback ya Terkait Asmaul Husna Asmaul Husna itu Ada Kadang banyak Saudara-saudara kita juga Yang muslim Apa ya Salah Salah untuk menanggapi Gitu Bisa menyikapi Atau memahami Kayak contoh Asmaul Husna Dianggap Ini adalah Sebuah Sifat Pribadi Allah Makanya saya pernah Dengar waktu itu Obrolan di zoom Ada orang Kristen Bilang Siapa itu yang Ngobrol waktu itu Sama Bang Handi Lalu Mempersoalkan Asmaul Husna Dengan Trinitas Waktu itu Dia bilang Lah Ini juga di islam itu Kan ada pribadi Pribadinya 99 Kayak gitu 99 Pribadi Allah Gitu Sejak kapan orang islam Mengenal Allah Punya pribadi Punya personifikasi Itu sejak kapan Itu bukan sebuah personifikasi Tapi apa Konteksnya hanya Asifat Asma Konteksnya Sifat Dan sifat itu Bukan merujuk kepada Pribadi Karena kenapa Pribadi Kalau kita bicara Artikulasi yang sebenarnya Dari sisi kata Pribadi tadi Menunjukkan personifikasi Dan ilahi Apakah bisa Dipersonifikasikan Jawabannya tidak Gitu loh Maksudnya personifikasi Itu apa ya Jadi Menggambarkan gitu Ilahi itu seperti ini Seperti ini Seperti ini Seperti ini Gak bisa Karena kenapa Ilah tak mampu Kita lihat itu masalahnya Jadi gak bisa Dipersonifikasi Kita hanya Mengetahui Sifatnya Jadi gak bisa Disama-samain Sama Apa Trinis Dan ini juga Ini juga yang saya tahu Ada memang kalangan Islam Yang memang menyamakan Antara Trinitas Dengan Asma Usnah Nah Saya katakan ya Orang-orang Islam yang seperti ini Berbahaya Lebih baik Kalau dia tidak Tidak bisa Diberikan penjelasan Lebih baik Menimurtad aja Dari Islam Itu lebih baik Kenapa saya katakan demikian Karena dia liberalis Dia lebih menjunjungi Teologi pluralism Yang konteksnya Menyamakan Menyamakan Antara konsep ketuhanan Islam Dan konsep ketuhanan Kristen Ini berbahaya Seperti ini Yang dulu Pernah juga di Zoom Waktu itu Saya ngobrol-ngobrol Memang tidak dilivekan Cerita panjang lebar Dengan apa itu Jill Apa itu Pemahaman Teologi pluralism Dan lain-lain Idea-idea yang seperti itu Yang merusak akidah Nah Disana Mereka berusaha Menyamakan Antara Asmaul Husnah Dengan Trinitas Dan ini bermasalah Kenapa saya bilang bermasalah Satu Penjabaran Asmaul Husnah Dengan penjabaran Trinitas berbeda Itu yang pertama Yang kedua Asmaul Husnah Tidaklah nuzul Semuanya abstrak Hanya sekedar Nama Konteksnya seperti itu Nama lain Sebutan Gitu loh Contoh misalkan Bu Sivana Saya sebut Ibu Cantik Misalkan Secara itu Bukan proper name Tapi itu Gelar Predikat Gitu loh Yang mencerminkan Karakter Dari Ibu Sivana Seperti itu Nah itu Kalau dari sisi Penjelasannya Yang lebih 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 mudahnya Gitu loh Berbeda dengan Trinitas Trinitas nuzul Ada beberapa Pribadi Dan dari Pribadi-pribadi Itu punya Substansinya Masing-masing Nah Bukan satu Substansi Tapi Substansinya Masing-masing Berarti kan Ini pecah Jadi tiga Oknum Iya kan Gak sama Karena yang ini Tiga oknumnya Udah nuzul Jadi itulah Berbeda antara Asmaul Husnah Dengan Trinitas Ada memang Yang mempersamakan Seperti itu Bu Sivana Tapi saya katakan Tidak 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 Bisa dipersamakan Walaupun memang Ada seorang Ulama-ulama Islam Yang membuat Buku untuk Mempersamaan Antara Trinitas Dengan Asmaul Husnah Saya katakan Sesat Seperti itu Dan ulama tersebut Yang diklaim Itu ulama Dia adalah Kalangan Jil Jemaah Islam Liberal Itu sesat Dan menyesatkan Seperti Saya katakan Jadi berbeda Dan setiap agama Tidak bisa Disama-samakan Karena kenapa Saya belum pernah Lihat ada agama Yang konteksnya sama Jadi kalau misalkan Maaf saya potong Jadi kalau Yahweh itu Bukannya Untuk orang Ini Bangsa Apa Bahasa Ibraninya Untuk Yahweh itu Panggilannya Ini dalam bahasa Ibrani Yahweh Bukan ya Bahasa Ibrani Padanannya ya Maksudnya Enggak Maksudnya dalam bahasa Ibrani Bukan Yahweh Itu atau Bikinan dari Bapak Gereja Bu Sivana Coba mungkin Bu Sivana Jacknya dicabut dulu Dimasukin lagi Iya Coba Nah udah Tadi agak gemuruh Agak menggema Ya Gimana Gimana Bu Bisa diulang lagi Jadi kalau Jadi Jadi Yahweh itu Jadi Panggilannya Kalau kayak kita Orang Islam kan Allah Kalau untuk Orang itu Yahudi Itu Yahweh Panggilannya Maksudnya Orang Yahudi Yahudi gak Gak bilang Yahweh Yahweh itu Dari kalangan Kristen sendiri Oh Orang Yahudi Itu ya Elohim ya Orang Yahudi Mengganti Yang Yahwah Tadi Asyem Atau Adonai Gitu loh Mengapa demikian Mengapa demikian Bukan berarti Orang Yahudi Ini Kok gak Sebut nama Tuhan ya Karena ada Perintahnya Perintah di dalam Kitab Yang menurut mereka Suci gitu kan Disana ada The Ten of Commandement Atau Sepuluh Perintah Torah Salah satu butirnya Nah pasti Bu Sivana pun tahu kan Sepuluh Perintah Torah kan Yang ada di dalam PL Salah satunya apa Jangan menyebut Nama Allahmu Secara sembarangan Iya kan Iya betul Nah Jadi nama tersebut Hanya bisa disebut Ketika dalam Peribadahan yang sakral Konteksnya Bisa kita namanya Lagi di kamar mandi Nyebut Yahweh Yahweh Wah itu Kurang ajar luar biasa Kalau dalam perspektif Yahudi Seperti Sama seperti kita juga kan Kita kadang lagi di kamar mandi kan Nama Allah Jangan disebut di kamar mandi Kita Kita bukan Bukan yang gak mau menyebut Kenapa kita menghormati Nama Nama itu gitu loh Karena nama tersebut Sakral Begitu juga yang dipahami Di dalam Yudai Karena gini Saya sih Sangat menyarankan ya Kepada Kawan-kawan yang Sering ada di dialog Lintas agama Kalau bisa Sebelum kita ada di Ranah pertarungan Kritik Kristologi Dari nama aja udah salah Sebenarnya Kristologi Itu salah gitu loh Tapi Kritik Kristologi yang betul Nah dari Dalam perdialogan Kritik Kristologi ini Kita harus punya dasar dulu Yang namanya apa Ilmu Bandingan agama Agar apa Agar kita tahu Perspektif Satu sama lain Karena yang saya lihat Kalau dalam berdialog itu Yang Kristen gak ngerti Islam Yang Islam gak ngerti Kristen Gitu loh Jadi alhasil Ketika kita dialog-dialog Blunder Blundernya apa Kita mengkritik Hal yang gak diimani oleh mereka Gitu loh Begitupun juga orang Kristen Sama juga melakukan blunder juga Mereka mengkritik Yang gak diimani oleh Islam Gitu loh Jadi gak sambung Dan yang ada Saling cacimaki Jadinya keluar lah Obrolan-obrolan Yang menurut saya Kurang elegan Kayak contoh Kok Tuhan kok bisa nete Gitu kan Kok Tuhanmu Berarti masih kecil Kecil dulu Dari bayi Iya Kalau kecil dulu Berarti Tuhanmu sekolah Gurunya siapa Jadi kan perdebatannya Gak elegan gitu loh Seperti itu Bukan lagi adu Tapi jadinya Adu apa ya Adu Adu Ngejak Ngejak Kayak gitu Itu Itu yang saya maksud Gitu loh disana Seperti contoh Saya berapa hari lalu ya Cerita sedikit ya Bu ya Cerita sedikit Saya Apa ya Ngobrol-ngobrol Ngobrol-ngobrol Dengan Dengan apa namanya Dengan Mas Aldo Mas Em Aldo Kebetulan saya Diundang Dalam sebuah majlis Yang mengadakan webinar Waktu itu Kaget juga saya Dipertemukan dengan Mas Aldo Karena Panitia Gak ngomong Panitia ini gitu loh Wah Ketemu sama Mas Aldo Saya gitu Tapi karena Arahnya ngobrolin Historikal Dan ngobrolin Teks Saya akur-akur aja Gak ada namanya Saling Saling apa ya Ngotot-ngototan Saling narik Urat saraf Itu gak ada Gitu loh Makanya itu Saya selalu Menggaungkan Salam kritik teks Semangat kritik teks Itu disana Gitu loh Jadi karena Dialog itu Yang elegan Tanpa teriak-teriak Tanpa ngotot-ngotot Karena kalau kita bicara Kritik teks Selalu ada dokumen Yang bisa dipakai Untuk bahan argumen Gitu loh Jadi kalau misalkan Saya kasih analogi ya Bu ya Kasih analogi Misalkan tanpa bersuara nih Persoalan ini Baca Menjawab persoalan ini Tinggal baca Menjawab persoalan ini Baca Gitu loh Gak perlu kita ngotot-ngototan Karena ada apa Ada dokumen ya Itu kritik teks Itu kritik teks Gitu kan Gak perlu kita berpikir Berat-berat Wah dibelokin kesana Belokin kesini Ini maksudnya Dialog itu Bukan ajang MotoGP Gitu Jadi udah ada datanya ya Iya Itu dia Makanya memang Apa ya Saya tahu sih Sebenarnya kritik teks Kenapa kurang begitu populer Karena Seperti banyak Ada yang mengatakan Rumit Kalau kita mau pakai kritik teks Kenapa rumit Rumitnya Harus ada beberapa Apa ya Beberapa yang kita kuasai dulu Memang itu Memang itu kendalanya Seperti saya juga Apa ya Dalam melakukan kajian-kajian Gitu kan Ada satu kajian Dan ini gak jarang juga Gitu kan Sering berkali-kali Ketika saya mau membuat Sebuah kajian Saya harus menunggu dulu Referensi Gitu loh Dalam arti Saya udah tahu nih Katanya Menurut kabar yang beredar Buku ini Membahas tentang ini Atau kitab Kitab ini Atau manuskrip ini Atau teks ini Membahas tentang ini Nah Saya di hati Pengen cepat-cepat Gitu kan Untuk apa ya Kalau kayak orang sih Kejar tayang gitu loh Kejar konten gitu loh Pengen gitu Kayak gitu Iya Kenapa channel saya Itu paling sedikit kontennya Karena konten saya Itu gak bisa Saya asal naik Gitu loh Ketika saya membicarakan Menyimpulkan Ah Saya harus ada dokumen Yang bisa saya tunjukkan Seperti itu Iya kan Nah Ketika dokumen itu Belum datang Maka saya gak bisa Meng-create kajian itu Betul kan Nah kelemahannya itu Memang kritik teks Kelemahannya itu Gitu loh Karena ketika kamu ngomong A, ngomong B, ngomong C Sampai Z ya Dari setiap poin-poin Argumen itu Harus bisa Tunjuk satu dokumen Gitu loh Untuk dasarnya Seperti itu Tapi Itu ya Konteksnya Kita kayak eksak gitu loh Kayak membicarakan Hal yang eksak Satu tambah satu Pasti dua Kalau ada yang menjawab Selain dua Pasti salah Kan kayak gitu kan Nah Seperti kritik teks Kenapa saya selalu Menggaungkan kritik teks Ya kalau saya pribadi ya Ini saya mengatakan Bukan mengatasnamakan agama Bukan mengatasnamakan kelompok Tapi nama saya pribadi Kalau saya sih Udah capek untuk Ngotot-ngototan itu Udah capek Karena apa ya Saya juga nyaman Ada kawan-kawan Kristen Seperti namanya Pak Pendeta Martinas Di sini Di Cirebon Kawan saya Kita ngobrol Ya walaupun Apa ya Alhasil dia Udah gak mau Saya ngobrol sama saya Karena gak maunya Dia gak bisa asumsi Soalnya gitu kan Kalau dia bawa-bawa Asumsi teologis ini Tak dulu pak Apa yang bapak katakan Ini gak sesuai Dengan tafsiran Henry Matthew Komentari Saya bilang Siapa itu Henry Matthew Komentari Kan saya jadinya Kan ketawa Bapak ini pendeta Kok bapak gak kenal Henry Matthew Henry Matthew itu Penafsir perjanjian baru Pak Kata saya Kok lebih hafal saya Ketimbang bapak Ini kalau di dalam Islam pak Setingkat kayak Ibnu Katsir Kata saya Gitu loh Lalu bapak yang pendeta Bapak tolak Ulama bapak sendiri Kan lucu Nah itu kritik teks Itu kritik teks Menariknya gitu Jadi Kita itu apa Kita itu Menyerang itu apa ya Kita menyerang Tapi ketika serangan kita Dibalikin lagi ke musuh Dibalikin lagi dari musuh ke kita Itu pasti kena kepala dia Mentah lagi ke kepala dia Itu kritik teks Uniknya seperti itu Metode itu Dan memang Kalau di kalangan Kristen sendiri Kritik teks ini seperti ilmu terlarang Karena kenapa Banyak kalangan Kristen Yang ahli kritik teks Itu kalau gak jadi liberal Kedua agnostik Ketiga Yang dia dapat hidayah Dari Allah SWT Jadi seorang muslim Gitu loh Nah kalau yang terkenal Dan sering seksi Dibicarakan di internal Kristen Maupun muslim Siapa ahli kritik teks Profesor Bat Erman Itu ahli kritik teks Dia Gitu loh Banyak para pakar-pakar dunia itu Yang bermainnya udah males Ngomongin teologi Kayak coba Tiba Erman sendiri pun juga sama Udah males ngomongin teologi Seringkali Di beberapa kuliahnya Ketika dia mengisi kuliah umum Dia sering mengatakan Saya sudah 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 tidak ingin Membicarakan Bahwa Yesus itu Tuhan atau bukan Gitu loh Tapi Kekristenan Dokumen-dokumen Kekristenan Itu bisa divalidasi Atau tidak Gitu loh Nah ini kan lebih ilmiah Iya kan Lebih bisa dibuktikan secara sentifik Ketika kita ngomongin Ini Tuhan apa bukan Gitu loh Gak akan selesai Karena kenapa Standar pemahaman Tuhan yang benar Antara Kristen dengan Islam Itu beda Jadi kita gak bisa Paksa-paksakan Cobalah kita berpikir Kayak kemarin saya live di Channelnya Ustadz Unggul ya Kawan saya juga Rekan saya di YPM Saya berusaha Bukan berusaha ya Memberikan Logika terbalik Gitu loh Sekarang gini Ketika kita memaksakan Kristen Harus menggunakan Standar teologis kita Yang muslim Nah sekarang kita balik Kira-kira kita Mau gak yang muslim Gitu kan Dipakaikan standar Sesuai dengan standar Teologisnya Kristen Tentu kita akan nolak Kita bisa silat-silat Kita gitu Nolak gitu Gitu loh Iya kan Nah Begitupun juga Mereka Gitu loh Bu Makanya saya lebih 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 berfinir ya Entah ya Mungkin karena Karena background saya Orang perbandingan agama Mungkin Yang menganggap Sebuah hal itu Sesuatu itu Harus objektif gitu kan Mengkaji agama-agama itu Saya suka menilai Ketika saya gini Saya gak pernah namanya Berkata Orang Kristen itu Kok konyol ya Mikirnya kok Trinitas Gitu kan Berpahamnya Tuhan itu Lalu ketika Tuhan itu Trinitas Kok Bapak dan Allah Duduk sebelahan Gitu kan Sering kan ayat itu ya Markus 16 Ayat 18 ya Nah Akan tetapi Orang Kristen memaknai itu Bukan secara harfiah Busafina Busifanah Bukan Tapi secara majazi Yang artinya ya Walaupun saya Walaupun saya orang muslim Tapi saya tahu Tapsiran itu gitu loh Maknanya Makanya saya Kalau ada orang Kristen Yang gak paham Tapsiran kita mereka Saya suka ketawa gitu Sebenernya yang Kristen Saya apa mereka Gitu loh jadinya Ya karena gini ya Ini juga edukasi juga Ketika Markus 16 Ayat 18 Itu membicarakan Dan dia duduk Di sebelah kanan Bapak Itu konteksnya Majazi Atau metafor Ininya Artinya apa Kan orang Kristen Kan memahami Bahwa Yesus itu kan Tadinya bersama dengan Allah Bersama dalam konteks Sederajat dengan Allah Dengan Bapak Turun ke bumi Jadi manusia Jadi bayi Yang brojol dari vagina Gitu kan Yang kata Bang Handi Nete gitu Lalu disunat Sekolah Lalu di ngajar ya Kata Bang Handi kan Kayak gitu kan Nah Itu konteksnya Konteksnya Dia itu mengosongkan Mengosongkan hakikat Keilahiannya Menurunkan hakikat Keilahiannya Nah ketika dia terangkat Ke sorga Dia kembali lagi Setara dengan Bapak Satu substansi Hakikatnya sebagai Allah Gitu loh Yang duduk Yang namanya Artinya duduk Di sebelah kanan Bapak Itu kan duduk Di sebelah kanan Berarti sejajar Kalau kita bicara filsafat nih Nah ini harus agak dibukan Alar filsafatnya nih Duduk di sebelah kanan Berarti sebelahan Sejajar Yang artinya Yesus itu Kembali lagi ke hakikatnya Sebagai Allah Dalam perspektif Kristen Bukan perspektif saya nih ya Bukan perspektif saya Perlu digasibawahi Dalam perspektif Kristen Seperti itu Jadi ketika dikatakan duduk Sebelahan Itu artinya Sederajat lagi Dengan Bapak Nah Sebelah kanan Kenapa harus pakai Sebelah kanan Kanan itu adalah Posisi yang mulia Nah jadi Yesus itu sederajat Dan sederajat lagi Dengan Bapak Dan dimuliakan oleh Bapak Artinya Seperti secara filsafatnya Dan itu sesuai Dengan tafsirnya Henry Matthew Komentari Kalau kita mau artikan Itu secara Majazi Secara harfiah Kita yang muslim Tentu kita akan Ditolak oleh yang Kristen Karena kenapa Ya Tapsiran saya begini Kamu gak sesuai Kamu gitu kan Sama juga kayak Ada orang Islam Yang marah-marah Ketika ada orang Kristen Napsirkan Al-Quran Senak udal Iya kan Sama aja Makanya Berpesan Ketika Ketika kita gak mau Kita marah Ketika ada Al-Quran Kita yang suci Diartikan Senak udal Oleh orang-orang Non muslim Janganlah sekali-kali Kita juga Mengartikan kita Mereka dengan Senak udal Gitu loh Ketika kita Merasa marah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dihujat Jangan juga kita Menghujat Ketuhanan mereka Al-Quran melarang Untuk menghujat Sesembahan orang lain Karena kenapa Mereka juga akan Menghujat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tanpa ilmu Dan itu yang ngomong Bukan saya Saya hanya ngutip saja Dari kata-katanya Atau firmannya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Lamsir Al-Baqarah Seperti itu Ya itu pesan Ya pesan saja gitu kan Saya cuma menghimbau saja sih Tapi terkait soal Apa namanya Mau diikuti atau enggak Ya Terserah gitu lah Itu kembali lagi ke Kembali lagi ke masing-masing gitu loh Yang mau diikutin syukur Yang mau mengikut syukur Enggak ya enggak apa-apa gitu loh Atau saya enggak rugi juga Tapi Kalau saya harus melakukan Hal-hal seperti itu Terluar Apa ya Lepas dari prinsip saya Saya enggak mau gitu loh Karena Udah jengah gitu loh Untuk ngomongin hal-hal yang Seperti itu Dan tidak selesai-selesai Berbeda kita Seperti ngomongin Kritik teks gitu Seperti itu Itu taran dari saya ya Taran dari saya seperti itu Makanya Kemarin juga kan Iya Bu Sivana kemarin Ngajukan judul ke saya itu Bagaimana perspektif Bukan Bukan Yang Yesus Untuk Yesus apa Kalau enggak salah Kemarin itu Yang saya enggak setuju Bagaimana Yesus Bagaimana pandang Apa Bagaimana Yesus Bagaimana pandangan Yesus Bagaimana Yesus Menganggap dirinya sendiri Gitu kan Yesus menganggap Yesus Asus saya bilang kan Tadi dulu Bu Sivana Yesus itu kan Dikenal dalam Kristen Ya Kalau kita nanti Endingnya ngobrolin Ketuhanannya Kristen Yang ada Kita enggak ada Sisi dawahnya Lah kan enggak Misalkan kita mau kritik Gitu kan Yesus itu Menganggap dirinya Tuhan Atau tidak Ya masalahnya Menurut perspektif Yesus itu menganggap Dirinya Tuhan Gitu loh Bu Itu yang jadi masalah Nah kalau kita berusaha Pelintir-pelintir Berarti namanya Kita pun sama Kayak seperti Oten-oten lakukan Terhadap Al-Quran Oten kan sering memperkosa Pemaknaan Al-Quran Nah kalau kita lakukan Hal yang sama Berarti kita enggak jauh beda Sama aja hinanya Dengan mereka Kan gitu Sedangkan kita lebih mulia Jangan lakukan itu Itu maksud saya Itu Bu Sivana Mungkin mau menambahkan Menanggapi Silahkan Terima kasih Bu Sivana Itu kalau Akhi Reski Jadi kalau tadi Pertanyaan si Terangbulan Itu bagaimana Menurut Akhi Yang katanya Namanya Tuhannya Ibu Apa Ibunya Nabi Muhammad Itu siapa Katanya nama Tuhannya Ibu Nabi Muhammad Iya Ya kalau orang Arab Dia nyembah dewa pun Nyebutnya Allah Gitu loh Sama Makanya Al-Quran sendiri Dalam surat Al-Anam Surat Al-Anam Itu menegaskan jelas Gitu disana Allah itu tidak seperti Dewa-dewa mereka Kenapa sih Allah harus Harus menjelaskan Bahwa dirinya itu Tidak memiliki putra Dan putri Gitu loh Apakah ini untuk Kristen Bukan Kristen gak mengenal Istilahnya namanya Tuhan Punya putra Punya putri Itu untuk kaum Musrikin Quraish Nama apa demikian Karena orang Musrikin Quraish Menganggap Allah itu Adalah dewa mereka Gitu yang jadi masalah Makanya saya Saya bilang gini Saya bilang gini ya Ingatkan juga satu aja Sebelum kita namanya Mengkoreksi kitab Orang lain Mari kita Juga pahami dulu Kitab kita sendiri Secara konteks Dan juga Jangan cuma tau terjemahan Gitu loh Paham Asbabun nuzulnya Paham dari Sisi Nahbusarafnya Wajib loh itu Seperti itu Dijawab tuh Aki sama terang bulan Bukan moreh Mereka menyembah Dewanya mereka Itu bukan Allah Tapi ilah Ya Penyebutannya Maksudnya penyebutannya Lisannya Lisannya mereka Allah Ya ilah Dan Allah Kalau saya ada dokumennya Gitu loh Makanya saya bilang Kalau ada yang mau Membicarakan ini ya Mari kita ketemunya di kampus Dokumennya ada soalnya Gitu loh Terkait soal itu Nah itu Tinggal saya Saya orang yang menyatakan diri Siap gitu loh Mau berdialog dengan siapapun Dengan santun Dengan baik Tentunya dengan ilmiah yang pasti Bukan doktrinal kata guru saya Begini Nah gitu loh Tapi ada data Silahkan Saya membuka siapapun Yang mau isla dialog Tapi dengan catatan Kita berdialognya ya Di sekolah tinggi Biar ada yang mengkoreksi Satu sama lain Kalau misalkan Cuma di sebuah tempat Yang bukan itu Tempat riset Saya gak mau Karena kenapa Tentu yang ada Nantinya berantem Jadinya bu Gak selesai-selesai Tapi kalau ada yang mengkoreksi Banyak ahli nih kan Oh iya nih Si Reski salah nih Pemahamannya Karena begini-begini Dikoreksi sama yang ahli Nah kan lebih enak Lebih fair Seperti itu Nah itu aja Tanggapan saya tuh Terakhir Jadi kalau Bagi orang islam Allah itu ya Allah gitu ya Ya Allah Maksudnya Enggak ada nama Enggak bisa diganggung Enggak bisa diganggung Enggak bisa diganggung Enggak bisa diganggung Nama gitu Iya Bukan gelar Jadi Bukan gelar Nah sebenarnya kan Yang jadi problem disini kan Antara mengartikan Allah itu nama Atau Nama pribadi Atau kan generic name Yang konteksnya gelar Itu yang jadi masalah Tapi kalau kita berbicara Dalam islam Allah itu apa Nama Clear Kalau kata Pak Hendritan Peri-peri clear Waktu debat sama Pak Dondi Di Jogja Peri-peri clear Iya Peri-peri clear Kayak gitu Seperti itu Bu ini Kait Rasul Rasul pun dari bahasa Arab Dan Rasul itu Artinya ya utusan Dari ilahi gitu kan Yang dikenal di dalam Islam Seperti itu Jadi kalau orang Kristen Saran saya Yaudah lah Pakai teos aja Sama apostolos Itu lebih aman gitu loh Karena kita sendiri juga Berarti yang harus dikoreksi Itu harusnya LAI nya ya Berarti yang harus dikoreksi Itu harusnya LAI ya Yang harus dikoreksi Harusnya LAI Yang menerjemahkan Dalam Bimbelnya kan Allah Dan Rasul Ya Iya harusnya Apa susah aja sih Mereka pakai Teos apostolos Gitu kan Nah mengapa demikian Nah ini dia Ada yang namanya Misi evangelisasi Seperti ini Misi penginjilan Karena kenapa Indonesia Mayoritas Muslim Orang Islam Itu punya Kebanggaan Tersendiri Bahasa asli Agamanya Yakni Arobiyah Karena mereka Menginginkan Agar yang Islam Yang mayoritas ini Bisa diinjili Makanya mereka Pakai pemahaman Pakai bukan pemahaman ya Pakai istilah-istilah Bahasa yang ke Arab-Araban Yang notabennya Umum familiar Di kalangan Islam Seperti itu Nah Tapi ada yang lucu juga Kalau menurut saya Ketika mereka Mau menginjili Gitu Mereka bilang Yesus itu Isa Tapi ketika Mereka mau berapologet Yesus itu bukan Isa Jadi Jadi bingung gak? Itu berarti Itu mah orang munafik Jatohnya ya Iya Jadi ketika dia Berhadapan dengan Berhadapan dengan orang Islam Dia bertingkah Seperti orang Islam Iya Ketika Pihak mereka Seperti itu Kalau itu Kitab sucinya Itu orang Kristen Sebenernya apa sih kok Kalau Alkitab itu Sebenernya juga Aslinya bukan dari Bahasa ini kan Iya Itu bahasa Arab Bahasa Arab itu Alkitab itu bahasa Arab Aslinya Aslinya gimana tuh? Aslinya Biblos Dari bahasa Yunani Biblos Iya Bible Bible itu kan Diambil dari Bahasa Yunani Biblos Nah Biblos itu kayak gimana ya Yang kayak gini Yang dipakai oleh Orang-orang Apa namanya Orang-orang Kristen Yang isinya terjemahan Semua ya Ini Biblos Biblos Yang kayak gini Cuma kalau Biblosnya kan Beda kan Dunia baru ya Namanya ya Iya Terjemahan dunia baru Saya bisa tau ya Padahal saya bukan Saksi Yehova Saksi Yehova Udah menyebar Dimana-mana Udah menyebar Dimana-mana dia Tapi Saya dulu Seperti jadi Misionaris juga Berarti Berarti pernah ini Pernah sebar-sebar Buku apa Watchtower itu Berarti Iya Oh dari rumah ke rumah Dari rumah ke rumah Saya Luar biasa Aduh Saya sering bu Kedatangannya kayak gini Gak sering deh Udah tiga kali saya Kedatangan apa Misionaris Saksi Yehova Tapi Terus terang ya Saya sangat hormat Saya sangat hormat Dengan misionaris Misionaris Yehova Karena kenapa Kalau Kristenisasi Terang-terangan Mereka gak sembunyi-sembunyi Keren Keren saya akui Keren Gitu loh Tapi sebenarnya Mereka itu Tauhid juga ya Mereka itu sebenarnya Tauhid juga kan Iya Tauhid Karena Setahu saya ya Saksi Yehova itu Menganggap bahwa Yesua Atau Yesua Atau Isa Atau Yesus ya Itu adalah ciptaan Ciptaan dari Bapak Elohim Bapak Allah Namun ciptaannya yang sulung Ciptaannya yang paling awal Gitu loh Setahu saya itu Karena itu bukan Tuhan Dan Tuhan itu hanya ada Bapak Nah makanya Dari kalangan Tritunggal kan Menganggap kan Denomnya ibu waktu dulu Waktu masih Kristen kan Bidat Sesat Nah kalau kata Santo Agustin ya Kata Santo Agustin Dan Santo Aquinas Orang-orang bidat Kayak ibu harusnya dibunuh Kalau gak disiksa Sampai mati Untung ibu Temu hidayah Dalam Islam Gitu kan Kalau misalkan enggak Wajib dibunuh loh Itu Itu apa ya Kalau kayak kita di Islam Semacam fatawa gitu loh Perintah para rohaniawan gitu Dan itu ada dokumennya Nah waktu itu Saya pernah baca Yang dikutip oleh Seorang Sam Harris namanya Sam Harris itu penulis Buku yang judulnya Surat Untuk Bangsa-bangsa Kristen Nah dia mengutip itu Berikut referensinya Jadi kata Santo Agustin Orang-orang bidat Itu harus disiksa Kata Santo Aquinas Bahkan Boleh langsung dibunuh Oh ngeri kan Orang bidat itu harus Dibunuh bu Pokoknya intinya Disengsarakan lah gitu Seperti itu Nah Jadi Jadi kalau kata saya Apa ya Kristen agama kasih Agama kasih Keder juga saya Kasih apa yang dimaksud gitu Justru itu yang Kalau zaman dulu Itu kebanyakan Yang apa Negara-negara Islam Itu kan yang diserang dulu ya Sama negara-negara Kristen ya Iya betul Tapi bilangnya Kenapa agama Islam itu Orang-orang Muslim Dibilangnya Agama teroris lah Agama ini lah Padahal kan kita kan Nggak menyerang dulu Kita kan hanya Defend gitu kan Hanya mempertahankan diri gitu loh Kayak kemarin ya Kemarin saya live Waktu itu di Apa namanya Dua hari lalu Di channel saya sendiri Ada yang bilang gitu kan Semua teroris itu Islam Semua teroris itu kadrun Katanya gitu kan Lalu Mereka ini Kristen-Kristen di Indonesia Nggak melek sejarah Atau dulunya Waktu STPS-nya jeblok gitu kan Karena kenapa Mereka bisa kenal Kristen Karena Indonesia dijajah oleh bangsa Eropa Jadi bisa dikatakan gitu kan Kristen itu masuk Indonesia Melewati jalan penjajahan Oh enggak Penjajahan itu Hanya Hanya Masalah apa ya Masalah Kenegaraan lah Yang saling menguasai gitu Nggak juga Kata siapa Bangsa-bangsa Eropa Melakukan penjajahan Itu mengemban misinya 3G Glory Glory God Glory Gospel Gospelnya itu penginjilan Salah satunya Misi gamaan Untuk memberitakan injil Jadi kita bisa simpulkan Makanya saya sih apa ya Silahkan kalau ada yang protes Atau mau isinya menuntut saya gitu kan Memang pada faktanya Kristen masuk Indonesia Melalui jalan penjajahan Itu fakta Gitu loh Dan itu Itu ada Di buku IPS bahkan IPS kelas anak SD Kelas 4 SD Kelas 4 SD Kalau enggak salah Itu ada Gitu loh Benkot notabene Bukan buku keagamaan Bukan buku dari kalangan Islam Bukan dari kalangan Chris Tapi itu buku yang sifatnya umum Gitu loh Bangsa Eropa Menjajah itu Dengan mengemban misi 3G Gold Glory Gospel Berarti kalau gitu Kristen disebarkan ke Indonesia Melalui jalan penjajahan dong Ya iya Gitu loh Nah terus Penjajahan selama ratusan tahun Itu bukan tindakan terorisme Berarti disebutnya Kan konyol Gitu loh Jadi intinya gini lah Yuk coba mari gitu kan Yuk coba mari Yang apa namanya Yang Kristen Gitu kan Banggalah dengan Sumber bahasa Dari agamamu sendiri Bener yang seperti dikatakan oleh Ini apa Sahabat saya Mas Aldo Romo Sem Aldo Itu saya sering katakan Sahabat saya Sahabat saya Karena kenapa Hubungan saya sangat baik Dengan beliau Dengan mas Romo Sem Aldo itu Sering kali kita diskusi Dan gak pernah saya cakar-cakaran Dengan Sem Aldo Mengapa demikian Gitu loh Mengapa demikian Ya karena Kita sama-sama fair Gitu loh Dalam mengkaji agama Satu sama lain Gitu Yang berani mengatakan Ayo kembalikan identitasnya Kristen Gitu loh Mas Aldo sampe ngomong kayak gitu Ayo kembalikan identitasnya Kristen Akhirnya saya tanya kan Mas Aldo Emang Kristen kehilangan identitas? Iya Kata Mas Aldo Iya Bukan saya ngomong loh ya Boleh konfirmasi sendiri sama Mas Romo Sem Aldo Betul kan Kalau bilang Tahu dari siapa Saya ngomong kayak gitu Bilang dari Reski Waktu pas di webinar kemarin-kemarin Gitu Dikatakan seperti itu Gitu loh Nah itu Jadi Ayo lah Di Indonesia ini Walaupun di Indonesia Coba Bikinlah Kristen itu punya jati diri Jati diri apa maksudnya? Dia pakai lah bahasa agamanya Greek koine Kalau kalian meyakini PB itu bahasa si Greek koine Terus disebarkan oleh Orang-orang yang notabene Bapak-bapak gereja itu Kebanyakan dari kalangan Yunani Kalangan Roma Pakai bahasa Greek koine Kayak orang Islam juga bangga Pakai bahasa Arab Kadang juga Kalau dalam percakapan nih Sesama di lingkungan Apa Lingkungan komunitas Islam gitu kan Ngomong aja gak Aku kamu Aneente Saking bangganya Dengan bahasa keagamaan Iya kan Kenapa orang Kristen Gak bangga dengan itu? Gitu loh Atau mungkin Karena alasan Kalau pakai bahasa Bahasa originalnya Mencari domba-domba Yang tersesat Nah Kayak gitu Nah mungkin itu aja Bu Sivana Yang bisa saya sampaikan Terima kasih Bu Sivana Waktunya saya kembalikan Iya Ini juga udah mau Menjelang maghrib nih Akhir Rizky Mere Rizky Jadi mungkin nanti Kalau lain kesempatan Bisa kita Bahas lagi Temanya yang lain Terima kasih ilmunya Sudah berbagi disini Ini Apa Di live chat juga Udah banyak yang masih Komentar-komentar aja sih Ya berarti Mereka sebenarnya Mengapresiasi gitu ya Mengapresiasi penjelasan Dari Aak Jadi ya Semoga mereka bisa Tercerahkan lah Dengan ilmu-ilmu Yang sudah di sharing Di sore hari ini ya Terima kasih Akhir Rizky Nanti mudah-mudahan Di lain kesempatan Kita bisa Sharing-sharing lagi Jadi saya bisa Menambah ilmu Menambah ilmu ya Jadi untuk Iwan Villa Yang di live chat Yang sudah hadir Yang sudah berkomentar Terima kasih Atas kehadirannya Saya tutup aja Caranya Semoga nanti kita bisa Di lain kesempatan Bisa sharing-sharing lagi Saya tutup aja Dengan mengucapkan Subhanakwa'alaikumah Wabihamdika Asadu ala ilaha ilanta Wastafiruka Watu wilayi Wabilahi taufik Wabilahi taufik Walhidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Makasih Akhir Rizky Terima kasih Sama-sama Bu Yeah Sama-sama Bu